Ini aku, orang yang teriak-teriak kayak orang gila Soalnya baru aja operasi cabut gigi bungsu Yang katanya Google sih bisa sakit luar biasa banget Sampai mukamu bisa jadi kayak chipmunk 3-7 hari setelah operasi Jadi dokterku bilang, kalau 7 hari setelah operasi ini Aku beneran dilepas untuk penyembuhan sendiri Dan harus hati-hati banget Soalnya di hari ke-7, dia bakalan ngecek lagi operasiku ini berhasil atau nggak Dan aku bisa kembali normal lagi kayak Ya sebenernya aku udah cukup nggak normal ya Tapi kamu ngerti lah maksudku Soalnya ternyata dokterku ini bilang Kalau kasusku itu lumayan parah Soalnya gigiku itu deket banget sama saraf Jadi pas operasi, dia bilang Sarafmu ada kemungkinan besar buka Dan resikonya penyembuhannya pasti lebih sakit, lebih bengkak Lebih bengkak dari kemarin nggak sih? Bahkan kata dia, ada kemungkinan mulutku bisa mati rasa seumur hidup kayak orang ini Seru banget kan? Nah memang dokterku sih bilang Kalau jam-jam pertama ini sakitnya pasti minta ampun Apa? Tapi aku keliatannya terlalu sombong Jadi aku kayak, memang bisa sesakit apa sih dok? Disinilah Sebastian menyesal berat Soalnya bagikin aja guzimu diropet gigimu yang paling besar dikeluarin secara paksa Dan sekarang biusmu mulai hilang Jadi sakitnya tuh beneran kayak gusimu ditosok aku, tapi terus menerus sampe aku ini cuma bisa ngeremeng kayak anjing kesakitan Nah untungnya dokternya sih udah kasih aku painkiller supaya sakitnya diredakan gitu kan? Cuman realitanya ya? Setelah aku makan obatnya Masih kiriku ini nggak kerasa sama sekali Ini kan airnya lumayan dingin Yang dinginnya cuman lagian kanan Sakitnya tuh masih nggak hilang-hilang Tapi aku cuman bisa tutup mata sambil taruh es di pipiku Agak Wah jujur muka aku kan udah nggak kuat ya? Sejam cuman kayak orang sembelit gini Jadi aku akhirnya minta tolong kameramenku beliin es krim Supaya mulutku dingin gitu kan Terima kasih kameramen Tapi pas aku buka es krimnya, aku kan iseng-iseng baca-baca peraturannya lagi Dan ternyata aku baru boleh makan 2 jam setelah operasi, Dol Jadi sekarang aku beneran cuman bisa liatin es krimku sambil muka aku kayak orang yang baru diputusin pacar Nah akhirnya setelah 2 jam, aku kan boleh makan es krim Wah enak banget Tidak aku belum makan hari pagi tadi Nih lah aku keliatannya hari ini nggak makan nih guys Aku bingung, mau makan apa selain es krim sama puding? Nggak minum Udah itu aja Aku gigit es krimku kan aku sulit banget Karena biasa aku makan kayak satu kek Langsung mungkin setengah es krim ilang gitu ya Sekarang aku dijelekin, kekuatanku dikurangin 1000% Aku di-nurfs sama Tuhan Terus aku cuman bisa gigit kayak cewek kalau makan Niel tuh Aduh Oke, udah sudah enak banget sih Tapi pas iseng-iseng makan es krimnya Tambah lama aku gerain mulut, kok Guziku kayak tambah sakit banget ya Dan pas aku cek, tiba-tiba dari Guzzi ini beneran keluar kayak darah banyak banget Ayo aneh re, nah lama-lama-lama sakit lagi Aku sampe deg-degan soalnya pikirku jahitannya kurang ketat atau gimana gitu kan Apalagi sakitnya tuh tiba-tiba kayak ada emak-emak yang nyobet Guziku gitu Coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba Jadi aku langsung coba-coba research sendiri di Google dan ternyata ini darah beku yang memang pasti keluar kalau setelah operasi Misalnya kalau kamu pernah luka, kan biasanya darahnya membeku di luar gitu kan Jadi malah kalau nggak ada darah beku itu bisa-bisa darahnya keluar terus dan tambah sakit lagi Kemudian aku ini untung loh Ada merah-merah, ada blood clotnya ini aku untung banget kayaknya ya Aku pikir, wih ini aja aku nggak bisa bayangin sih Orang yang nggak punya blood clot, ini aja aku punya blood clot sesakit ini sambil makan Tapi gitu orang yang nggak punya blood clotnya gimana, kering gitu Sampai tulangnya kelihatan, gila sih teman-teman Tapi meskipun gini ya, darahku ini keluar terus, sampe aku bingung kan Tama-lama aku malah mati kekurang darah ini ceritanya Jadi katanya Google sih, aku bisa gigit pake kantong teh T-back Oh, T-back He.. Jadi aku ambil aja kantong teh yang aku bahkan nggak tahu udah berapa lama di meja ku Terus aku gigit Ini banget nggak sih makanya? Huh? T-back ku kayak gini dulu, ini boleh nggak ya? Eh, tapi takutnya ini kayak nggak bersih redangan ku Apa-apa-apa? Ini katanya suruh digigit guys, aku juga nggak tahu carinya Dan kelihatannya sih nggak bekerja sama sekali Malah sekarang lidahku ngerasain rasa TXpire He.. 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 Nggak jadi lah, aneh banget Jadi jujur, hari pertama ini aku cuma bisa tidur-tiduran sambil makan es krim seharian sampe diabetes menekat Ditambah lagi, malam ini nutup mata aja nggak bisa sama sekali Jadi selama 7 jam lebih, aku beneran nggak dapet tidur sama sekali Hari pertama setelah operasi Nah aku kan pikir, pasti hari ini udah enakan, terus bisa keluar, makan makanan yang bukan makanan bayi gitu kan Tapi aku belajar, kalau realita nggak sehidak itu Aku nggak terlalu bisa tidur sama sekali Malah disini kayak ngilu, terus padahal aku juga udah minum obat supaya meredakan sakit loh Soalnya, malah sekarang jadinya tambah bengkak kayak Cipang Oh nggak, sebelah kiri gue ini sekarang jauh lebih bengkak nggak sih? What the hell? Itu kayak jadi bola gitu loh Jadi kayak bayi kalau baru lahir Aduh.. Bayi lucu ya, tapi kalau ini nggak lucu dong Dan aku kaget masa aku cek mulut Soalnya meskipun sekarang udah nggak berdarah darah kayak kemarin Arya jahitanku ini kok bisa merah-merah bengkak? Sampe rasanya kayak gusi gue digigit anjing ya? Itu kayak lumayan sakit, kayak nggak bisa nutup karena gusinya kan Bayangin aja, ini gusinya bengkak banget Jadi bahkan nggak bisa nutup kan ya? Aku langsung nginget kalau dokternya bilang Hari-hari pertama nggak boleh beraktifitas keluar ya Soalnya kalau kamu keluar, bisa-bisa gerakanmu bikin jahitannya robek Aduh.. Aku kan nggak mau ke rumah sakit lagi Jadi bayangin aja di poin ini aku udah 24 jam lebih dikorong di kamar Cuman bisa makan makanan bayi kayak orang tua yang kebutuhan khusus Dan makan aja harus minta tolong kamu yang bikin gue beliin Aku yakin tau lu cuma makan kayak ginian? Itu pun ya, pas makanannya dateng Ini yogurt, tapi kok ada topping kencing singa gini ya? Gus ya, kalau aku nggak dibawain kayak gini-ginian Nggak minta kameramen, aku sengsara di sini bener Dan seharusnya aku kan cuma bisa makan makanan yang jemek-jemek kan? Tapi ini yogurt, teksturnya kok malah jadi keras What the hell is this? Yogurtnya kok gitu ya? Ini aku udah orang sakit, dikasih makanan kayak gini Sampai ada.. apa? Kayak netes-netes gini Hei.. Kameramen kok beliin aku apa ini? Jorok banget ya? Yaudah lah, aku makan buti-butinya ya Kemudian jadi kayak keju Tapi keju nya itu kayak nggak ada asingnya sama sekali gitu Ya sebenernya kan mereka dari bakteri yang sama ya harusnya Aku nggak tahu nih aman lu dimakan atau gimana Yang penting aku makan yang beda Nah kalau ini sih, kalau ini nggak mungkin nggak enak ya? Nah ini kan namanya processed food Ya sebenernya yogurt juga processed food Tapi ini kan lebih ke ultra-process gitu ya Tapi sebenernya ini aman-aman aja Uuuuhh gigih gigih Makan gue lumayan sulit Lebih sulit semaran karena lebih bengkak kan? Masih rasa dikit gitu loh Sampai-sampai sehariannya aku beneran Cuman bisa makan kayak bayi yang giginya belum tumbuh itu loh Belum lagi, aku ini kan orangnya kecanduan minuman yang manis-manis banget Makanya sampe gigiku harus dioperasi gini kan? Tenang pasti, aku udah belajar dari kesalahan Tapi di peraturan dokternya ada tulisan Do not drink with a straw Dan ini aku harus lakuin seminggu, mak! Sedotan aja aku nggak boleh pakai, soalnya katanya bahaya Gila minum nggak pakai sedotan, ini gimana guys? Uuuuhh Ya, tapi sebenernya enak lah minumannya Oke guys, jadi sebenernya ada satu hal yang aku belum ngomong ke kamu Jadi kameramenku itu besok sebenernya ulang tahun Tapi aku jamin dia pasti pikir aku ini lupa kalau dia ulang tahun Soalnya memang ya aku orangnya lupaan lah kalau ulang tahun gitu ya Bahkan kadang-kadang ulang tahunku sendiri aja aku kaya Oh iya re, aku besok ulang tahun nudaan gitu ya Tapi ya maksud, kameramen aku lupain gitu kan ya Kan ya nggak mungkin Jadi aku langsung masuk ke kameramenku Alasannya gini Bro By the way Nanti malam kita makan keluar ya Aku udah nggak kuat makan buding soalnya Ih, lu kenapa mau makan apa? Kenapa ya? Aku baru kepikiran itu sih Kita makan apa namanya? Aduh, sana-sana Kita makan kue aja Dan aku pikir ini kan ide jenius ya Tapi, awal-awal ini dia kaya nggak percaya sama omongan kudul Sampai-sampai aku ini panik Katanya nih, rencanaku bakal ketahuan deh Wih, lah Lah nggak selembut itu juga Dan aku langsung ngomong lagi ke dia Yang kaya cake gitu loh, yang kaya pastrynya lembut-lembut pake Apa itu namanya? Yang putih-putih krim-krim pake krim, ngerti nggak? Yowes Daripada makan puding terus gitu kan Yaudah, lu mau makan kip-makan Nanti bantuin ya? Yow Soalnya aku takut nggak bisa ngomong ke orang Bayangin aku ngomong ke orangnya, terus kaya Oh.. Pikirnya aku orang, kaya kelainan gitu loh Ah, iyo iyo Dan anehnya, dia sih percaya-percaya aja sama omongan Tidaknya.. Tidaknya dia.. Wih, gila tadi hampir aja Aku sampe, sampe benggung Dia kaya ngomong kue kan nggak lo? Waduh, aku benggung tadi sampe mau ngomong apa ini Tapi untungnya aku bisa save Jadi kita langsung ke tempatnya, sambil aku juga pura-pura nanya rekomendasi dia Keliatannya yang paling enak apa ya? Coklat, coklat Oh lucu, lu suka coklat ya? Oh iyalah Dan di pikiranku ini, memang ini kameramen nggak nyangka sama sekali atau tolol aja ya? Tapi kalau temenmu ini ulang tahun, seharusnya kan ada tulisan happy birthday tuh siapa gitu kan? Cuman ini orangnya keliatannya masih baru kerja, jadi dia nggak bisa nulis Aduh, yaudahlah yang penting kita dapat kuenya ya kan? Waduh, jadi aku suruh Louis pergi dengan alesan cari pemakan dulu lah, aku yang nunggu nggak apa-apa Jadi aku minta di dalamnya tuh ada kayak candle-nya gitu kan? Dia kan umur 20, bentar lagi silu Aku minta candle nomor 2 sama kosong aja Jadi ini entah kita sekalian nyalain apinya 2 sama kosong gitu ya? Dan supaya nggak suspicious, sepanjang malam ini aku tetep ikut aja kameramen Bukan dia kayak nggak expect apa-apa gitu, kan aneh banget aku anak ini Iya ini keliatannya aku makan, tapi beneran aku cuma bisa nelen dan nggak ada gigit apapun sama sekali Sambil hadiahnya di depan matanya persis, tapi ada satu hal lagi yang aku belum bilang ke kamu Masih jam 8, jadi kita sebenernya masih ada kayak, ya ngomongnya 4 jam kurang lah ya Nanti kita kembali lagi, jam 12 kurang 5 ya, terus kita eh 12 kurang 10 ya, kita set up ini dulu, oke? 3, 2, 1 Harusnya kalau kamu surprizin temenmu kan lilinnya dinyalain ya, tapi aku nyadar sesuatu pas lagi coba nyalain lilinnya Duh nggak mau nyala Ini koreknya, aku udah tekan-tekan ada 3 buruh di bukali, tapi nggak bisa nyala-nyala, Doli Aduh nggak mau nyala guys, gimana ini? Aduh, udah jam 12, yaudahlah yaudahlah, terus langsung aja Gila aku sampe deg-degan, soalnya takut surprizinya gagal gitu kan, jadi aku pokoknya langsung lari aja ke kamarnya Ini bahaya banget ya by the way jangan diikutin Ini sekali boom, aku salah pegang langsung jatuh ini Bro Hah? Kamu lagi ngapain? Oh, 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 s**t, s**t, s**t Lagi Kamu malah main-main lain Lagi ML Oke bro Happy birthday bro Ayo islah nantinya itu Saya gana, Doli Hahaha Ngawar, islah malah main ML lho kamu ini Oke lah, jujur ini kelihatannya reaksi surprise paling beko yang aku pernah lihat seumur hidup Soalnya dia ternyata lagi main game, Doli Aku mau 20 doang, belum, belum 100 nantinya aku udah 100 baru Setidaknya kita bisa makan kue ter lah ya Tidak! Tidak! Memang bocah-bocah ML gitu ya? Ya aku pun akhirnya ikut main ML sampe tria-tria juga sih Maaaaaaaaaaaaaaa Tapi jujur, aku masih nggak tahu Ini sebenarnya aku bisa nggak ya makan kayak gini ya? Takutnya temanku yang lain ngerayaan makan kue terseenak ini Terus aku di ujung cuma bisa ngeliatin mereka makan Bisa-bisa aku nangis, Kak Gilaaa Liatannya kok enak banget ya Ini kayak coklat-coklat atau merah ya? Aku sampe bingung ngeliatnya Bang, ada yang mau video bang Ada yang mau video bang Bisa ikutin kalian! Tangan tinggal, aku main sama kan Jujur, aku cuma bisa nelen-nelen kue terenya Jadi aku aja sampe bingung ini sebetulnya Rasa apa sih? Tidak banget ya bro? Kayak mantanmu Enak kan kalo aku main game nggak diributin nih Itu lu yang gila sih Lu udah tahu ulang tahun, masih main game lu Dan akhirnya aku coba tidur lagi By the way, aku masih nggak bisa tutup mata sama sekali selama 7 jam Hari kedua setelah operasi bersama Sebastian Tapi jujur, hari ini goalku Aku pokoknya mau makan sesuatu yang keras Yang ada teksturnya yang bisa di jemek-jemek gitu loh Gila, kamu tahu 48 jam makan cuma kayak hal-hal yang jemek-jemek kayak bubur Bahkan aku nggak makan bubur sih? Puding, es krim Itu gila itu Bikin aku stres beneran Jadi di hari kedua ini aku udah kayak cowok yang punya tujuan Pokoknya aku mau makan sesuatu yang keras Tapi masih lembut-lembut kayak sentuhan doi Soalnya aku udah munek banget makan kayak makanan bayi Let's go, let's go, let's go, let's go Apa ya? Makan pasta yuk Harusnya pasta kan keras-keras tapi masih ada lembutnya dikit gitu kan Nggak, kita nggak langsung ke final boss gitu ya Malum kalau buat karakter stick lu makan nggak? Dan jujur, pertama-tama sih aku ini udah confident banget Soalnya bengkaku udah mulai mendingan Ya jujur aku masih nggak bisa bedain sama yang kemarin sih Dan aku pikir hari ini udah pasti bisa makan yang keras gitu kan Wah mantep sih guys Tapi aku lumayan nyesel setelah ngomong itu Soalnya pas aku makan pasta, makanan yang bahkan nggak sekeras itu Aku masih nggak bisa gigit sama sekali Memang sakit yang bagian kiriku sih Soalnya tiap gigitan itu aku pasti kegigit guziku yang lagi bengkak Kamu tau guys ini bandingin aku sama kameramenku Ini kayak yang mimnya Kalau cewek makan sama cowok makan dulu ya guys Cewek makannya cuma kayak Setelah aku Oh iya sama habis Sampai-sampai di titik ini aku beneran desperate Ini kapan sembuhnya ya Tuhan? Soalnya ini aja udah 72 jam setelah operasi Tapi makan pasta kecil-kecilan gini aja perlu 2 jam dulu Aku masih banyak Jadi karena aku masih kurang puas sama hasilnya Malamnya aku ngelakuin sesuatu yang lumayan impulsif Dan aku akan nyeselin banget nantinya Order junk food dari online Oke sisya sisya ya Wih mantep Mantep guys Nah memang sih baunya dari luar gila ya Tapi kamu tau Pas kita cek makanannya Pertama-tama kelihatannya kita di-scam Soalnya banyak orderan dari kita itu gak dikasih Dollar ya harusnya aku tadi Ada order kayak Apa ya? Apple pie gitu kan Tapi kelihatannya dia selalu order Terus kita gak dikasih apa-apa Malah kosong ngoblong ini Ini udah gak ada apa-apa lagi nih Ada sih satu lagi Tapi ya minuman sih Terus kalau kamu gak percaya lihat Ini kayak kosong ngoblong Tapi seenak-enak bau junk foodnya ya Ternyata pas aku makan Sama aja kayak pasta Enak sih Tapi keras banget wek gila Makan itu masih sakit banget Kayak kalau kamu punya saryawan Tapi ini ada 5 saryawan besar di sebelah gigi kirimu Sampai-sampai aku ini cuma bisa nutup mulut seperempat ke bawah mungkin Jadi aku beneran pake Pake lidahku tak gini-giniin dong Supaya kayak Jadi mayoritas makanan ini jujur Aku cuma bisa telan Sampai aku udah gak kuat lagi kan Dan terpaksa kameramenku yang harus habisin Enak banget kan di sini kameramenku Dan sekarang lah Aku baru ngerasain dampaknya Sampai aku udah nyoba 30 minit 1 jam tidur Rasa giginya tuh rasanya masih Kemeng-kemeng Kayak dicubit-cubit emak gitu loh Aku udah nyoba minum Pain killer Aku udah nyoba minum obat-obatnya Udah 3 hari kayak gini dong gila Gak dapet tidur sama sekali Cuman aku tetep aja berusaha tidur secepet mungkin Ya cepet itu maksudku 3 jam nutup mata baru tidur ya Dan tiba-tiba aja udah Hari ketiga setelah operasi aku mau mati By the way aku cuma tidur 4 jam mungkin Terus hari ini sebetulnya dari awal aku udah merasa kalo gigiku ada yang aneh Soalnya pas bangun aja gini Aku pikir harusnya kan gigiku udah membaik ya Tapi masih aja gigit gak bisa Tapi yaudahlah aku tetep paksain aja ke gereja Ya mungkin sambil telat-telat dikit Cualnya di luar ternyata hujan ya Kori banget Tuhan Dan sebenernya aku kan masih belum bisa makan yang terlalu keras Soalnya nyanyi di gereja aja masih kayak orang baru belajar ngomong Tapi tiba-tiba hari ini tuh pendeta aku bilang Kalo dia masak sesuatu Jadi kita disuruh ke atas semua Nah pas aku sampe atas Kamu tau ternyata dia masak apa? Bakso dol We the way pendeta aku lo denger ini Ini bukan hujatan tapi cuma curhat ya Seringkan dibawa ke hati please Iya kalo untuk orang normal aku jamin ini enak banget ya Tapi untuk orang yang giginya kelainan Disuruh makan bakso padat keras kenyil-kenyil gini Lucur aku jadi deg-degan sih Soalnya kan gak mungkin ya aku nolak masakan gratis Apalagi ini dari pendeta aku Kalo aku dikutuk gimana? Jadi aku tetep baca makanan Coba ya Kita pertama tes dari kuahnya dulu Oke Wah gede kayak bakso Kayak bakso bakso jalanan nih Enak Aku kalo kuah sekarang udah lumayan lancar guys Kayak minum gini udah bisa langsung gelang Nah tapi kalo baksonya ini aku kurang tau ya Coba ya Aku takutnya ini kayak harus dikunyah-kunyah kan Aku tau kamu mungkin pikir ini namanya kamu gak berusaha ngunya sama sekali Tapi beneran dulu disini aku udah berusaha sebisa mungkin untuk memecahkan bakso-baksonya Tapi sakitnya itu beneran gila Soalnya kali ini aku harus gigit bagian gusiku yang bengkak lebih keras lagi Mati banget ya gila Tapi ya guys ini Oh ini kayak ada otot kan Ini gak bisa tak makan sama sekali rek Kayak Aku mau makan gimana? Gak bisa tak makan nih Beteran jadi kayak jeli kayak makan permen karit gitu lah Sorry nih tapi gak kemakan nih beteran Tapi aku ini kan gak enak aja sama orang Jadi sesakit-sakitnya mulutku aku tetep aja paksa Habisi dan disini lah Awal mulanya terjadi sesuatu yang lumayan bikin deg-degan Soalnya pas pulang aku ini konyol Terus keliatan pisang goreng di jalanan Gini guys ini pisang goreng gila Jadi pikirku Alah pisang goreng aja lu Memang sebahaya apa sih? Ini sebenernya gak direkomen sama dokternya sih Katanya kalau bisa seminggu ini jangan makan gorengan dulu Tapi aku sebuah kayak orang Hindu gak kuat ya Kita rebel dikit ya jadi anak nakal dikit ya Gila ini bakalnya enak banget Kayak gorengan gak boleh gorengan gak boleh panah Ini dua-duanya Nah pas lagi makan sebenernya aku udah kerasa beberapa Dua kali kalau gorengannya tuh kayak kena bagian jahitanku Dan makin lama aku makan Aku makin kerasa ada sesuatu yang kayak Nari jahitanku gitu loh Tapi aku biarin aja Soalnya rasanya pertama-tama cuma aneh aja gitu kan Dan pas sampe rumah Aku kan iseng-iseng cek mulutku Dan beneran Ternyata jahitanku itu lepas satu Tapi aku kan baru ngecek gusiku kan Soalnya aku kerasa ada sesuatu yang kek gitu kan Mungkin kayak jahitannya lepas atau apa Kayak gitu kok mulutku gak bisa terlalu notop lagi sekarang Kayak Ini udah maksimal Soalnya aku kerasa sesuatu ganjol banget disini Kalau aku teken aku rasa ini kayak mau pecah gitu loh Waduh Waduh kenapa ya dia? Dan kalau kamu lihat sekarang Bawahnya tuh bisa penjol banget kayak abis dikit-kit nyamuk gitu loh Wih aku langsung kerikat panas ini terjadi apalagi gitu kan Jadi aku langsung ke Google untuk cari tahu tentang bengkanya dan katanya Bisa-bisa ini infeksi yang penyembuhannya itu bisa nambah satu sampai dua minggu lagi Tapi lip note-nya bisa infeksi Aku aja gak tau lip note itu apa ya Aku bingung aku sebenernya mau ke dokter Tapi aku baru inget hari ini hari Minggu re Waduh masalahnya ini hari Minggu dan semua dokter tutup ya Kecuali kalau kamu ke UGD Dan aku gak mungkin bisa ke UGD Soalnya pertama harganya pasti jutaan Ya menurutku meskipun Bokeh kesehatan tetap menurut satu ya Tapi yang lebih dibermasalahkan Itu jaraknya Soalnya UGD terdekat dari aku itu minim-minim satu jam Jadi aku langsung ke kameramenku aja dan kata dia gini Siapin gigiku, yang dalamnya Eh Ya, ya apa kamermu Ada yang aneh gak? Ini yang satu kayak ilang Ilang loh, jaitannya ilang kan? Jadi rencanaku ini aku biarin Siapa tau membaik gitu kan Dan aku tetep makan malam aja Tambah lama tambah ga isian tuh Tepanya mulutku ini Coba ya Ini aku makan nasi Bisa gak ya? Bisa lah Semoga Enggak ya Ini pake kayak Apa? Kuning-kuningnya ini Hmm Aku gak sungguh ini Tapi aku malah dibikin panik Soalnya ini sayuran aja Aku gak bisa makan Soalnya Gizu itu bengkaknya sakit banget Aku sayur aja sulit makan Sejujurnya Kayak sakit banget kalau aku punya terlalu dalamnya Jadi pas makan aku cepet-cepet cek bekas operasiku lagi kan Dan menurutku kok hasilnya makin aneh ya Soalnya bengkaknya sama aja kayak tadi siap Tapi sekarang kok ada kayak Hitam-hitam putih ini Apaan ini? Aku udah cek Terus katanya Google sih Itu normal Kalau misalnya jahatannya keluar Sejuruh oke lah normal ya Tapi pertama rasanya ini Waneh Kedua kamu tadi liat videonya gitu gak? Waneh dong ada kayak hitam-hitam putih-putihnya itu apa itu? Itu darah beku atau kotoran atau gimana ya? Aduh ini nanti dokterku bilang apa ya? Meskipun aku ketemuan dokternya masih 4 hari lagi loh Sampai-sampai dipikiranku ini kayak Ini kalo beneran infeksi Terus aku biarin sampe besok gimana ya? Terus kalo tambah barah Ini masih bisa kembali normal gak? Aku pokoknya titurin aja sambil minum obat-obatku lebih banyak Dan anehnya di hari keempat bersama Sebastian Teddy yang giginya kelainan Jadi ini aku baru bangun terus aku langsung ngasih kamu status update Gila kemarin aku titur seneng banget sekarang guys Terus anehnya ya? Meskipun keliatannya jahitanku lepas Tapi sekarang udah Rasanya tuh jauh lebih enak gitu loh Terus aku juga notice satu hal Iniku tuh kayak lebih kuning sekarang Mulai ada darah bekunya mulai keliatan Sejur aku gak tau apa yang terjadi Mungkin memang Tuhan selalu memberkati aku banget aja ya Apalagi ternyata kameramenku lagi ngerancanain sesuatu yang unexpected banget Bro buka pintu bro Bro Ini Makanan Apa? Lah lu belum makan loh Belum? Yaudah makan Lu ngapain woy? Kerja terus Aku masih CD-an ya Dikit loh Eh baik banget lu, tuh men Ah tuh liat kau kerja terus Mantep boy, siap Yuk yuk, makan makan Memangnya perlunya kameramen yang bagus ya Gila guys Kameramenku tiba-tiba masuk kamar Beneran pas aku selesai recording yang sama kamu tadi ngomong-ngomong Dia tiba-tiba masuk Terus ngasihin aku makanan Gendeng, memang terlalu bahaya Ini memang kayak kameramen Love you so much Jadi ya aku pengen nyoba Harusnya bengkakku ini udah mulai ilang guys Bahkan aku gigit gini udah bisa Liat, gigiku ya udah mulai nyampe Harusnya ini makanan Aku bisa makan ya Oh gila bahagunya enak banget Aduh doa dulu Oke Man, lihat itu Lihat itu Ohh Gila lagi guys Wuh Oke Kita cheers dulu Dan pas makan spaghetti ini Aku juga nyadar sesuatu yang bikin hatiku lompat-lompat banget Soalnya meskipun makanku masih kayak orang ngantuk gini Iya aku tau Wah Kamu tau kan Wow Aku udah mulai bisa makan pakai sebelah kiriku guys Eh, ini sebelah kiriku kan Dan kamu tau Selama ini aku makan Itu pasti di atas sejam Bahkan kadang-kadang bisa 2 jam lebih baru habis Sampai makanannya udah dingin semua Dirhubungin lalat hijau kan Tapi hari ini Jadi pertama kaliku setelah operasi Aku bisa habisin makanan kurang dari sejam Memang saya keliatan kayak biasa aja ya Kayak oh kamu lebay banget Makan-makan gini aja kamu tidak-tidak Tapi kamu bayangin aja guys Hampir 4 hari ini Aku cuma bisa makan pake sebelah kanan Jadi kiriku ini nggak Nggak merasakan rasa apapun sama sekali Sekarang aku bisa makan pake kiri Sampai-sampai karena terlalu seneng ini Malamnya aku punya ide yang cemerlang di luar teman Ini keliatannya saat yang tepat untuk makan Ya kan ini mie Jadi nggak sekeras itu Habis gitu aku udah nggak kuat makan makanannya yang sehat lagi ya guys Aku pengen makan yang nggak sehat beneran Tapi kayak kalo cuma Indomie kurang enak Gak sih? Kayak kurang sesuatu nggak sih? Maksudnya cuma mie bro? Sosis Sosis? Iyalah Sosisnya siapa? Hehehe Jadi aku langsung ke Seven Beli-beli makanan yang nggak seharusnya kamu beli Kalau kamu lagi sakit Dan harus menjaga kesehatan Soalnya Aku juga pengen ngetes Sebenernya kiriku ini udah beneran sehat Atau cuma kerasa-kerasa gitu kan? Jadi aku langsung masak mie-nya dulu Ya mungkin sambil dengerin musik joget-joget dikit Soalnya terlalu girang Tapi setelah selesai masak Aku langsung lumayan menyesali keputusanku Soalnya bautnya kok lumayan asing di hidung ya? Baunya aneh ya? Ini iga sih Iga kok gini ya? Rasanya iga bautnya nggak gini Apalagi setelah aku campur-campur semua bahanku Kayak Masterchef KW-6 ini Ada yang lebih janggal lagi Eh nggak kuat Mulutku nggak kuat Oh hargan Hehehe Mulutku nggak kuat deh Aku lupa aku sakit gigiku Tak masuknya baru aku kerasa sakit Hah Aneh ya? Harusnya kan secara logika ya? Enak nggak sih? Mie, ayam, sama telur gitu ya? Tapi nggak tau kenapa Kalau kombinasi ini aneh banget Soalnya jujur Pertama-tama campuran rasa-rasa ini Memang nggak cocok semua sih Eh kimia-kimianya gimana ya? Apa bro? Aku punya kejutan untukmu bro Apa lagi? Maca? Oh, Maca Cream Pie Iya, Maca Cream Pie Itu luar biasa Uh, oke lah Terima kasih bro Dari mana ini? Dari hatiku Lumayan geze Gila Gila sih Singkir kau, singkir Padahal makanku aja belum habis Tiba-tiba aku udah dikasih dessert Yaudah lah kita juga coba ini Tapi makin lama makan kok Rasanya kayak polutku kebakar ya? Lama-lama makan ini pedes banget Dan aku baru inget Kalau dokterku pernah bilang Jangan makan yang pedes-pedes ya? Soalnya nanti bekas bedahanmu bisa iritasi Tapi aku kan lupaan Jadi aku sampe makan Maca Yang dikasih kameramenku ini untuk meredakan Oke, cheers Maca Maca Cream Pie 321 Hah Enak banget sih guys Tapi masih pedes re Gimana nih? Dan nggak bekerja sama sekali Wah, jadi opsi terakhirku ini ngambil painkiller Soalnya rasanya tuh beneran kayak bagian luka operasiku udah dibakar Tapi aku sadar sesuatu yang lumayan menakutkan Pankillernya ku tinggal 2, Dul Hari kelima setelah operasi Hari ini sebetulnya lumayan menarik Soalnya awal-awal kameraminku surprisein aku lagi Beli insalat sampe aku aja kaget Tapi sebenernya aku lebih kaget pas aku nadar sama sesuatu Hari ini aku kan liat gigiku kan? Kalo kamu liat ya? Sebenernya tuh udah lumayan bagus banget loh Kayak bengkaknya udah mulai ilang semua Habis gitu Aku udah mulai keliatan gigiku Bahkan yang dikiri tuh darah-darahnya udah ilang semua Terus Kalo kamu denger ya? Aku bisa giniin gigiku Aku bisa nutup gigiku pake power Terus aku pengen tes Aku bisa gak makan ayam gondok gini yang keras? Oke kita langsung coba aja satu Ya Wow Elkibun aku gak bisa nutup penuh mas ya Ayu dan lumayan Dan juga hal yang menurutku paling gila ya Hari ini tuh hari pertama aku merasa Beneran bisa aku balik menghidupi kehidupan orang normal gitu loh Bahkan ngomong ku aja udah mulai gak terlalu kagok Ya semoga bukan cuma aku yang denger-dengeran ya Jadi ini aku sama temen Where you from? Argentina Dari Argentina guys Gila ini temenku dari Argentina Kita mau beli makan-makan terus sama minum lah ya Aku udah beneran pengen makan kayak orang normal Soalnya udah 80% normal kan Jadi Aku Beli Ini Wih Gila aku beli per babi-babian gila Bro you want some? Nah i'm okay i'm okay Hah? I'm okay You want some? Nah i'm okay Dia malu-malu guys kalo di video Wuh enak banget ya Tapi ini daging keras banget deh Mahalnya gini Aku belum tau tapi ya Aku belum bisa pake Kebelakiriku Soalnya akhir kali aku nyoba pake Kemarin itu sempet kayak sakit banget Hampir infeksi kelihatan Jadi aku gak mau makik lagi Sampai-sampai saking normalnya Aku ini gak sadar udah ngomong-ngomong sama temenku sejam Dimana biasa 10 menit aja mulutku udah mulai kemeng banget Jadi penemuan inilah yang membuatku pingin ngetes sesuatu Oh iya Ini aku janji ini gak jijikin Ini sebenernya lumayan menarik Jadi katanya dokternya Kalo pup itu juga harus hati-hati Soalnya kalo kita neken Tekanan darah kita tuh mulai naik kan Terus itu bisa-bisa bayar di gigi Beneran ini aku gak tau kenapa baru 5 hari aku baru bisa pup Jadi aku mau coba Ini pupnya sebenernya gimana gitu Aku bisa pup atau engga Soalnya ini aku mulai ngeden-geden Gigi ku udah mulai kerasa kayak ada sesuatu yang narik ke atas gitu loh Coba ya Gak ya guys berjanda ya Beneran ini bersyukur banget Soalnya kalo kamu liat aku ngomong aja udah mulai lancar Udah mulai gak kagok-kagok gitu kayak Kesulitanku cuma ya Makan masih cuman sebelah kanan aja kan Kiri belum bisa makan Tapi Pokoknya besok Aku harus bisa nyoba Makan sebelah kiri sih Karena Besok lusa itu aku udah ke dokter lagi Ngelepas jahitan ku semua guys Jadi Semoga sebelum itu aku udah bisa makan sih Oh my gosh man Thank you so much Jesus Aku ketemu kalian besok aja ya Hari ke-6 setelah operasi dan besok Aku akhirnya ke dokter lepas jahitan Kasih deh hari ke-6 Dan mungkin kamu naik Kenapa kok mukamu senyum-senyum banget? Padahal aku baru bangun jam 11 siang Kamu tau pas hari ini aku bangun Aku tuh bahkan lupa Kalo aku tuh punya operasi punya jahitan Karena aku beneran gak kerasa sama sekali Terus aku langsung pup gitu kan Aku pas pup aku baru kayak Oh iya Aku harusnya punya jahitan ya Dan Besok jahitan ku dilepas Akhirnya sama dokter dia dilepas Kayak Semoga gigiku ini udah bisa ketika pake semua Karena sebenernya ada satu hal sih Gigiku ini sebeternya meskipun udah keliatannya udah mau sembuh Udah mulai keliatan gak sih bentukan giginya? Tapi Sarafku itu jujur Aku masih sangat amat sensitif sih Kalo aku kayak gigit gitu masih sakit banget gigiku Jadi aku pengen tau ini sebenernya normal Atau ini tetep ada komplikasi gitu kan Terus Aku masih harus ngelakuin bla 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 Masih ada pengobatan Masih ada ini ini itu Jadi aku gak mau berharap terlalu tinggi dulu Soalnya Aku belajar dari kesalahan Dan kadang-kadang bisa di php-in sama orang Bahkan ya aku minta konfirmasi kameramen Dan katanya aja gini Coba lihat tuh gigiku sekarang Menurutmu gimana perkembangannya ya? Coba ya You not bad lah Menurut gak ya? Terus mulai keliatan kayak gigi normal gak? Menurutmu Lumayan Sampai-sampai aku ini mau ngetes sesuatu yang gila Gila ini aku mau nyoba Makan beneran gorengan langsung Ini daging Jadi sekeras itu Jadi kita beneran lihat Aku makan ini aku bisa gak ya? Atau ini kayak Sulit dan masih sakit gitu kan Tapi sebenernya aku masih kepikiran satu hal sih Kamu tau kan Kalo di dalam semua dari kita itu ada saraf yang gak kasat mata Jadi bisa-bisa gusiku yang diropek ini udah sembuh Tapi sarafnya masih rusak Jadi kayak cewek yang dari luar cantik Tapi ternyata hatinya cuma liat uang gitu lho Ini cuma permisalan ya Bukan ngomongin orang Dan aku jadi keinget lagi sama dokternya yang bilang Kalo misal gigi kirimu masih mati rasa sebulan ini Bisa-bisa mati rasa seumur hidup ya? Soalnya ini yang aku rasa Tetep sulit sih Make kirinya ini yang masih aku kayak sakit gitu lho Kalo aku pake Tapi kalo yang kanan Aku udah beneran kayak orang normal gitu Tapi sebenernya makanku aja hari ini bisa cepet Bahkan paling cepet dari antara yang lain Aku makan ini Rekor guys Kamu tau Di bawah 30 menit udah selesai Gila Belum lagi ternyata aku juga baru sadar Kalo pas bambil yang di hari pertama dikasih 1 ton sama dokternya Sekarang tinggal 2 biji Bil terakhir yang aku minum 2 Aku minum pake minuman ini deh Supaya beneran kayak Aku ultimate ke gigiku kayak ini loh Rasain Aku sekarang bisa minum pake sedotan Oh aku mau minum pake Hmm Hah Gila Awas sampe besok dokternya Ngomong ada suatu Kabar buruk Ya aku bisa bisa nangis ini beneran Cuman Malemnya ya jujur aku gak bisa tidur lagi Oke sudah 12 lebih Besok aku harus bangun jam setengah 8 Aku gak bisa tidur sama sekali tuh Aduh jadi aku nih excited banget jahitanku mau dilepas Tapi aku juga ada takut gitu Jadi gak bisa tidur kepikiran terus Terus kayak kepikiran cewek gitu Hari ke tujuh Dimana nyawaku dipertaruhkan Kita ke dokter guys Nah jujur Bangun-bangun ini mulutku rasanya biasa aja sih Gak ada hal yang janggal ataupun aneh Tapi pas aku cek Jujur kok bentukannya aneh ya Tapi aku pikir ini cuman bagian dari penyembuhannya aja kan Jadi aku pertama-tama biarin aja Soalnya sejam lagi aku juga harus operasi lepas jahitan Dan ini aja aku masih siap-siap kan Jadi aku harus cepet-cepet kesana Seharusnya appointment jam 9 kan Ini udah jam 8.21 dulu Aku langsung order Uber Ya by the way dapet tes lah Nanti liat shortsnya ya Masuk sini lagi guys Tempat tercinta kita ini Aku takut banget dokternya bilang Kayak gigiku gak sembuh Terus aku seminggu ini Percuma aku Effortku seminggu ini kayak terbuang gitu loh Apalagi yang kayak seumur hidup mati rasa itu gila sih Aku masih kepikiran terus aku Aduh Saatnya aku masuk Dan pas dicek Pertama-tama sih aku cuman disuruh kumur-kumur Terus susternya suruh buka-buka mulut aja kan Terus dia mulai ngulurin kayak cermin kecil untuk ngecek-ngecek gigiku Cuman setelah beberapa lama ngecek-ngecek Aku mulai kerasa ada sesuatu yang aneh nih Soalnya dia kok tiba-tiba mulai ngomong Mandarin Dengan ada kayak orang bingung-bingung gitu ke suster-suster yang lain Terus tiba-tiba dia ngomong ke aku Sorry tunggu bentar ya Keliatannya kita harus panggil dokter yang lain deh Waduh Sebelum aku bisa ngomong apa-apa Tiba-tiba segerombolan dokter dan suster ini kerumunin aku Sampai aku ini tambah keringet dingin Soalnya pikirku Memang ngelepas jahitan butuh orang sebaya ini ya? Harusnya satu atau dua orang cukup gak sih? Ditambah lagi Mereka ini omongannya tambah cepet Kayak orang-orang lagi panik Sampai aku ini cuman bisa bahas raket tuan aja Dan tiba-tiba dokter yang operasiin aku minggu lalu bilang Jadi gini aku sibuk tuh belum nutup Waduh disini aku sampe mikir Please doc ini tujuh hari aku udah mati-matian penyembuhan untuk apa gitu kan? Dan dia lanjutin Tapi menurutku sih jahitannya tetep dilepas aja kok Soalnya ini bisa sembuh sendiri Wih badanku yang tegang langsung jadi lemes semua Dia mulai buka-buka jahitanku Dan katanya beberapa minggu lagi harusnya udah kembali normal sih Cuman sebelum pergi Tiba-tiba dia namain gini Sebenernya ya setelah aku cek gigimu yang lain Gigi bungsu kananmu ini juga aku rekomenin untuk lepas sih Soalnya takutnya terjadi kejadian yang sama lagi kayak gigimu yang kiri Aku langsung bilang Oke dok aku pikirin dulu ya Soalnya ini aja aku keliatannya udah trauma seumur hidup dok Ya katanya sih baik-baik aja ya Tapi aku gak akan mau operasi lagi Tul gila Aku mendingan ditinggal cewek daripada operasi ginian lagi Nah order